Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran Diketahui besaran turunan Ditanya, tuliskan 4 macam besaran turunan yang kamu ketahui Sebelum kita menentukan 4 macam besaran turunan Terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali apa itu besaran Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur Secara umum, besaran dibagi menjadi 2 jenis Apa saja ya Sobat Brandly? Tentu Sobat Brandly sudah tidak asing lagi Yang pertama, yaitu besaran pokok Yang kedua, yaitu besaran turunan Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya Sudah didefinisikan terlebih dahulu Sedangkan, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok Terdapat tujuh besaran pokok Yaitu, yaitu siwa SMP C-nya jumlah zat I-nya yaitu intensitas cahaya W-nya yaitu waktu A adalah arus listrik S-nya yaitu suhu M adalah masa P adalah panjang Itulah jembatan keledai untuk menentukan besaran pokok Sedangkan, contoh besaran turunan Antara lain, yang pertama yaitu luas Luas diturunkan dari besaran pokok panjang Kemudian, kecepatan Kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu Lalu, volume Volume diturunkan dari besaran pokok panjang Kemudian, satu lagi Yaitu, masa jenis Masa jenis diturunkan dari besaran masa dan panjang Jadi, empat macam besaran turunan Antara lain, yang pertama yaitu luas Yang kedua, kecepatan Yang ketiga, volume Dan yang keempat adalah masa jenis Oke, selamat belajar Sobat Brenli Salam edukasi Terima kasih telah menonton!